Nah, soal nomor 11, posisi suatu partikel dinyatakan berarti posisi itu satunya meter ya, berarti X itu satunya meter, di mana X sama dengan A, kemudian X sama dengan B kali T, X sama dengan B kali T, X sama dengan C kali T kuadrat. Nah, berarti yang ditanya dimensi dari B, B itu apa, C itu apa. Nah, berarti yang ini aja, yang dua ini aja kita cari ya. Nah, berarti kita cari yang pertama dulu, X sama dengan B kali T, berarti kalau mau cari B sama dengan X per T. X itu kan meter, T itu sekon, berarti ini adalah L per T, atau kalau dinaikin ke atas T-nya L T min 1 gitu ya. Nah, kalau yang kedua, X sama dengan C T kuadrat, berarti C sama dengan X per T kuadrat, berarti M per S kuadrat, jadi M S min 2. Jadi, meter itu long, L berarti T min 2. Jadi, jawabannya L T min 1 dan L T min 2. L T min 1 dan L T min 2, yaitu yang D. L T min 1 dan L T min 2. L T min 1 dan L T min 1.